Seandainya azab kubur itu ada, lalu dimana letak keadilan Allah, ente kok mempermasalahkan keadilan Allah, sedangkan dia belum diisap, dia nanya pakai akal, saya gak mau jawab pakai hadis, nyanyak pakai akal, saya jawab pakai akal, ada maling masuk penjara, lalu kemudian ditempeleng, ditusuk pakai puntung rokok, ditendang, dipukul, dia sudah diadilnya apa belum? Belum, lalu itu untuk apa? Itu bonusnya, itu DPnya, nanti setelah isap dia akan dapat cashnya lagi, Allah gak adil Fauzat, kenapa gak adil? Ada orang meninggal hari ini, terus hari kiamat seribu tahun lagi, berarti dia diazab dikubur berapa lama? Seribu tahun, lalu ada orang yang mahal meninggal hari ini, ninggal hari ini, satu jam setelah dia ninggal, kiamat, berarti dia gak dapat azab, Andai dia ditetapkan Allah, bahwa dia diazab seribu tahun, maka yang sudah meninggal seribu tahun, dia sudah kena azab kotongan masa tahanan, sedangkan yang belum, maka dia akan dapat beratnya, seribu tahun disini gak sama dengan seribu tahun di akhirat, Satu, enam puluh tiga tahun disini, hanya satu jam setengah di akhirat, oleh sebab itu, dia dapat ini, kenapa? Keadilan Allah, jangan dipakai-pakai akal-akal, tapi kalau ada orang yang meragukannya pakai akal, kita jawab pakai akal, semuanya masuk akal, bagi yang tidak mengatakan masuk akal, dia perlu ceknya, akalnya masih ada atau sudah hilang, Coba klik kanan, cek propertis, jangan-jangan sudah empty Kenapa engkau tidak berakal? Kenapa engkau tidak berpikir? Berapa lama dia? Tapi katanya, ruh itu bisa masuk ke kubur Ruh tempatnya dua Yang pertama, yang baik Tapi ada saat-saat tertentu, Allah meniupkan ruh masuk ke dalam jasad, untuk menerima azab, ataupun menerima nikmat Tapi tidak semua, jangan gara-gara ceramah ini, besok ada orang yang mati, lalu adik-adik masukkan kamera CCTV kembali Pasang penyadap lah Karena ada saatnya Allah kirimkan, tapi tidak semua Orang mati di sungai Amazon Matinya kenapa? Dimakan seribu ikan piranha Tidak ada jasadnya Tidak dikapani, tidak dimandikan Bagaimana ruhnya mau masuk ke dalam? Maka dia diazab di alam iliyin Makanya dia disebut alam kubur Kenapa disebut kubur? Karena tempatnya kubur dalam tanah Tapi tidak semua orang masuk kubur Dia disebut dengan alam lain Yang disebut dengan barzah Ini air laut Air sungai Air sungai, air laut Air laut tidak akan masuk ke sungai Kalau masuk air laut ke dalam sungai Maka kita tidak akan bisa minum Kenapa? Asin semuanya Maka di antara air laut dan air sungai Ada namanya barzah Dia tidak disebut dunia Karena dia sudah mati Dia tidak disebut akhirat Karena dunia belum kiamat Pembatas antara dunia dan akhirat Disebut dengan bar Barzah Sudah kembali ke alam barzah Tapi belum akhirat Yang ada kuburnya Alam kubur Yang tak ada kuburnya Dia sedang berada di alam barzah Lalu kemudian berapa lama Dia berada di waiting room ini Sampai hari kiamat tiba Waktu di Aceh Air laut naik ke darat Itu namanya tsunami Itu yang perempuan Yang laki-laki sumanto Ketika naik air laut ke darat Hancur semuanya Gunung-gunung Bukit-bukit Seperti bulu kambing Yang ditium angin Lalu kerak bumi ini Begoncang Begelompak Kau lihat mereka Seperti mabuk Mereka bukan mabuk Tapi azab Allah Amat sangat dahsat saat itu Nanti Sementara hari kiamat tiba Sementara di alam barzah Maka kita pun mengucapkan salam Kepada dia Bapak ibu Adik-adik Pergi datang ke Riau Mungkin ada momen Mungkin ada acara Lalu ingat Ustaz Somat Dimana makam Ustaz Somat Disinilah makamnya Lalu kalian pun lewat Mengucapkan salam Assalamualaikum Ya ahladiyar minal mu'minin Wa inna insyaallah Bikum la'ikun Ya amullahu mustaq Dimin wal mustaqhidin Nasalullah Lanawalakumul afiyah Panjang betul Pak Ustaz Memang itu hadisnya Nabi pesan kepada Aisyah Aisyah Kalau engkau lewat Di makam baki Maka engkau baca doa ini Tapi teman saya Bacanya pendek aja Pak Ustaz Apa dia baca Assalamualaikum Ehlal kubur Itu doa winzip namanya Dia press Tapi masih syukur Dia mau baca Ada yang gak baca sama sekali Makanya salam itu Dibagi tiga Salam yang pertama Salam yang wajib Dijawab Salam yang kedua Salam yang aram Dijawab Salam yang ketiga Kita tidak ingin Mendengar jawabannya Salam yang pertama Salam yang wajib Dijawab Salam saya Waktu pertama tadi Assalamualaikum Salam yang kedua Salam yang aram Dijawab Gak boleh dijawab Salam imam Tadi waktu salat jumat Assalamualaikum warahmatullahi Jangan dijawab Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam yang ketiga Kita tidak ingin Mendengar jawabannya Nanti malam Saya pulang Ini mohon izin Jam 2.30 Kami langsung ke Jakarta Airport Pesawat jam 8 Sampai pekan baru Jam 10 Lewat ke pemakaman Assalamualaikum Saya gak ingin Mendengar jawabannya Karena kalau sempat Dia menjawab Waalaikumsalam Artinya apa Hubungan kita Tidak putus Walaupun Jasad ini Sudah dimakan Cacing tanah Yang disombongkan Ini apa Apa yang disombongkan Hei manusia Engkau keluar Dari lobang najis Dua kali Sombongnya Minta ampun Mantan sperma Sombongnya Minta ampun Yang dilihatnya apa Warna tanah Retak-retak Seperti tanah Dicium Bau tanah Itu karena ada Parfum Kalau gak ada parfum Bau hantu Yang disombongkan Ini apa Maka ketika Ruh berpisah Dengan jasad Engkau tidak lagi Manusia yang terhormat Dulu engkau dimuliakan Dulu engkau disanjung Tapi setelah itu Habis Yang akan kau bawa adalah Kalau pernah engkau Mengusap Kepala anak yatim Kalau pernah engkau Bebaskan Satu meter tanah Untuk masjid Kalau pernah engkau Masak bubur Dua piring Yang satu kau Antar ke masjid Untuk adik-adik Yang tinggal di masjid Kau antarkan ke rumah Pakir miskin Anak yatim Pas gajian Uang banyak Datang ke panti asuhan Pak Berapa anak panti asuhan disini Ada 200 orang Keluarkan Semuanya Enggak 20 aja Saya mau bawa Bawa nasi kotak 20 bapak 20 adik 20 Saya 20 Insya Allah Bekerja sama Kita adalah satu lidi Lidi Akan menjadi satu batang Satu lidi yang besar Bisa menyelamatkan ini semua Alaikum Biljamaah Sampai akhirnya Kita pun mati Di dalam tanah Sampai masanya Dibangkitkan lagi Ketika bangkit Itu Lihat kanan Malaikat Lihat kiri Malaikat Lihat depan Malaikat Lihat belakang Malaikat Atas malaikat Kenapa aku bangkit Bersama malaikat Al-mahiru bil-Quran Orang yang mahir Baca Quran Ma'as-safaratil kiramil barara Dia akan bersama Dengan para malaikat Mudah-mudahan Anak-anak kita Hafiz Quran Hibu yang punya anak Masukkan SDIT SMPIT SMAIT Kalau dia mahir Baca Quran Hafal Quran Mengamalkan Quran Mengajarkan Quran Ibu bapaknya Dapat syafaan Lalu kemudian Ketika bangkit Anak-anaknya Bersama malaikat Tapi ada juga Orang yang ketika Bangkit dari kubur Tengok sebelah kanan Aho Kenapa aku bisa Bangkit bersama mereka Karena NT dulu Sama dengan mereka Siapa yang ikut-ikutan Tradisi suatu kaum Maka dia bagian dari kaum itu Apa kata periwayat Bukan hadisnya Periwayatnya Akan dibangkitkan bersama mereka Nanti di akhirat Itu nasib ruh Lalu kemudian Terima kasih telah menonton